Squid Game tidak hanya membanggakan Korea Selatan, tapi juga ikut membuka beragam masalah sosial yang ada di negara gigseng tersebut. Dari setiap karakter utama, kami akan mencoba mengidentifikasi masalah sosial apa saja yang dicerminkan oleh karakter mereka. Sebelum ke inti pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini dan dukung kami melalui SosiaBuzz, link di deskripsi. Judi, Gi-hun Masalah dari Gi-hun yang pertama kali terlihat dalam cerita adalah soal perjudian, di mana dia digambarkan gemar bertaruh dalam balapan kuda. Padahal sebenarnya, judi itu adalah sesuatu yang dilarang oleh pemerintah Korea Selatan, bahkan bagi orang Korea yang bekerja untuk perusahaan judi legal di luar negeri. Tapi, anak muda hingga orang dewasa secara ilegal kerap ikut dalam perjudian, bahkan ada beberapa bintang K-pop yang terjerat masalah judi ini. Uniknya, warga negara asing dilegalkan untuk berjudi di dalam Korea. Namun, balap kuda sendiri merupakan pengecualian, di mana pemerintah Korea melegalkan judi dalam bidang ini, beserta dengan bidang lain seperti lotre atau balap. Tunggakan gaji untuk pekerja asing, Ali Karakter Ali disorot memiliki kesulitan dengan bosnya, di mana gajinya sudah lama ditunggak atas alasan perusahaan masih dalam keadaan yang sulit. Pada sekitaran tahun 2009-2010, ada survei yang membuktikan bahwa 9.000 lebih pekerja asing tidak dibayar tepat waktu. Angka ini bertambah dari yang tadinya 2.000 lebih di tahun 2007 dan 6.000 lebih di tahun 2008. Bahkan dari total 48.000 pengaduan yang diajukan oleh pekerja asing pada tahun 2009, 13.000 di antaranya diajukan ke pusat migran Korea tentang pembayaran upah yang tertunda. Kejadian yang sama dalam kasus Ali adalah bahwa sebagian besar tunggakan melibatkan perusahaan kecil yang terpukul oleh ekonomi. Sementara itu beberapa pemilik perusahaan sengaja menolak untuk membayar upah kepada pekerja migran yang... Pembelot Korea Utara, Kang Sae Byok Permasalahan di karakter Sae Byok adalah tentang dia yang sebagai imigran gelap Korea Utara di Korea Selatan. Terlihat di cerita dia memperjuangkan untuk membuat ibunya masuk ke korsel lewat perantara broker. Pertama-tama tentu ada diskriminasi kepada para pembelot Korea Utara di Korea Selatan. Mengingat mereka bisa saja menjadi beban baru di negeri gingseng tersebut. Dikatakan bahwa ayah Sae Byok meninggal ketika sedang melarikan diri. Itu karena hukuman bagi para pembelot dari Korea Utara adalah kematian ataupun disiksa. Dalam hal ini memang para tentara di perbatasan akan langsung spontan berniat membunuh si pembelot. Dan salah satu cara untuk masuk ke Korea Selatan dari Korea Utara secara aman adalah dengan menyewa jasa broker. Nantinya mereka akan menyelundupkan si pembelot melalui wilayah Cina. Tidak main-main bayarannya yang akan diterima oleh para broker. Bahkan seorang pejabat di Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan... ...bahwa tiap tahunnya ada puluhan juta dolar US yang masuk ke kantung broker. Pendeta Kriminal, Jiyong Salah satu agama terbesar yang dianut oleh rakyat Korea Selatan adalah Kristen... ...baik itu protestan maupun katolik Roma. Karakter Jiyong digabarkan sebagai seorang yang menolak Tuhan... ...setelah tahu bahwa ayahnya sendiri yang merupakan seorang pendeta membunuh ibunya. Kriminalitas pendeta memang terjadi di Korea Selatan. Walaupun tidak banyak, tapi kasus seperti pelecehan seksual kepada anak-anak... ...dan pemerkosaan dilakukan oleh beberapa oknum pendeta. Agama Kristen sendiri bergembang pesat di Korea Selatan sekitaran abad ke-8. Single Parents Han Minho Han Minho sempat dikatakan di awal permainan bahwa dia memiliki masalah dengan dia sebagai orang tua tunggal. Single Parents memang menjadi masalah bagi seluruh negara di dunia, tapi untuk Korea lebih sulit. Apalagi untuk perempuan karena mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang menjanjikan. Ditambah lagi, waktu mereka yang habis untuk mengurus anak ketika sudah tidak ada lagi, keluarga yang akan membantu. Dikatakan bahwa Single Mother lebih rentan terkena penyakit mental daripada Single Father. Belum lagi, bantuan dari pemerintah Korea tentu tidak seberapa untuk menopang biaya hidup yang mahal... ...apalagi di kota besar seperti Soho. Mafia, Dokso. Dokso sebelum ikut kembali dalam permainan, diungkapkan mempunyai masalah dengan atasannya... ...di mana karakter ini merupakan seorang mafia ataupun gangster yang ada di Korea Selatan. Pekerjaan Dokso sendiri diungkapkan sebagai seorang penjaga klub malam. Di Korea, gangster lebih dikenal dengan sebutan Jopok. Dibandingkan dengan Yakuza di Jepang atau Triad di Cina, bisnis mereka memang lebih formal seperti penjagaan klub malam ataupun kasino. Namun tentu pengkhianatan bukanlah sesuatu yang bisa diterima di dalam organisasi yang seperti ini. Sementara itu, hubungan antara mafia Korea dengan gangster dari Filipina juga sempat disorot. Di dunia nyata, hal ini memang benar adanya. Presiden Filipina bahkan sempat memperingatkan mafia Korea di Filipina dalam perang melawan narkoba dan bisnis ilegal... ...hutang rumah tangga. Semua karakter. Masalah yang dialami oleh semua peserta Squid Game adalah hutang. Dan inilah yang menjadi alasan dibalik mereka ikut dalam Squid Game, yaitu untuk membayar hutang mereka. Jika kalian familiar, di episode akhir ada narasi berita yang mengatakan... ...rasio PDB terhadap rumah tangga di Korea adalah 96,9%. Bahkan negara ini menuduki posisi kedua dunia dalam hal hutang rumah tangga. Ternyata berita tersebut bukanlah sebuah rekayasa, melainkan dari narasi berita di dunia nyata. Pandemi juga membantu meningkatkan peminjaman perusahaan akibat dari kemeresotan ekonomi. Penyebab pinjaman lain juga beragam, mulai dari kegagalan bisnis ataupun gaya hidup. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!